Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesia ku, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah pemirsa Senang sekali Damai Indonesia ku, kembali hadir live atau bersiaran langsung Yang kali ini kita bersiaran dari Masjid Al-Fatah Unisma Universitas 45 Jalan Unisma, Mergahayu, Bekasi Timur Nah pemirsa, penting halnya kita angkat tema ini Karena berkaitan dengan besok Indonesia akan menjalani peristiwa bersejarah Yaitu akan dilantiknya Presiden baru 2024-2029 Yaitu kita angkat tema menjadi pemimpin yang dicintai, bukan ditakuti Bersama guru-guru kita, Ustadz Abimaki dan juga Ustadz Zaki Mirza Akan membahas bagaimana pemimpin dalam kacamata Islam Pemirsa, inilah Damai Indonesia ku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita, selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini Semoga seperti ini, Allah kumpulkan kita di dunia ini Seperti ini juga kelak, Allah kumpulkan kita di sorga firdausnya Amin Para guru-guru yang kami hormati, Wabil khusus Ustadz Zaki Mirza Yang Masya Allah semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kesehatan lahiran batin, sukses dunia akhirat Dan kita yang mengaminkannya pun mendapatkan kesuksesan dunia akhirat Amin Kalau pemimpin itu yang memimpin, iya itu bahasanya Tapi kalau ibu bapak ingin mengetahui hakikat pemimpin itu apa Seperti apa Maka syariat Islam kata-kata indah Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan Untuk mengajak masyarakat umatnya Ataupun untuk mengajak semua yang dipimpinnya Menuju ke satu tujuan yang lebih baik Itu bahasa yang paling mudah Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan Untuk mengajak merubah suasana masyarakat Kepada sesuatu yang jauh lebih baik Keamanannya lebih baik Ekonominya lebih baik Ketentramannya lebih baik Persahabatannya, kekuatannya Ukhuahnya lebih baik Itulah seorang pemimpin Dan ini adalah contoh yang terindah Siapa? Baginda Muhammad Rasul SAW Ya Sampai dikatakan kalimatnya kalau Rasulullah ini Yang telah menghantarkan minat zulumati ilan nur Dari kegelapan menjadi tempat yang terang-benerang Akidahnya menjadi benar Akhlaknya menjadi baik Perilakunya menjadi lebih baik Kenapa? Itu adalah tugas pemimpin Itu kalau dikatakan apa itu pemimpin Lalu selanjutnya Kita melihat tidak ada yang namanya pemimpin Yang paling hebat dalam memimpin Dan tidak ada yang namanya pemimpin Yang sanggup mencetak para pemimpin Kecuali Rasulullah SAW Pemimpin yang paling hebat Bahkan bisa melahirkan para pemimpin Pimpinan-pimpinan setelah Rasulullah tidak ada Itu hebat semuanya Sampai terkenal dengan khulafah Rasidin Ya, kenapa? Ini ada kehebatan pemimpin yang dapat mencetak para pemimpin Ini adalah pemimpin Kalau digambarkan Cek baik-baik Ya, pemimpin adalah pemimpin Bawahan ada bawahan Namun siapapun apabila Yang namanya bawahan Menyayangi Bahkan kagum Hormat kepada pemimpin Bukan malah takut terhadap pemimpin Ini adalah pemimpin yang hebat Apakah ada para sahabat yang takut oleh Rasulullah? Tidak Yang ada para sahabat itu malu oleh Rasulullah Malu, bukan takut Kenapa? Karena Rasulullah memiliki cinta dan kasih sayang yang luar biasa Simpan baik-baik Apakah Rasulullah punya bawahan? Ada Tapi apakah Rasulullah pernah mengatakan Wahai bawahanku? Apakah Rasulullah punya pembantu? Ada Apakah Rasulullah mengatakan Wahai pembantuku? Tidak Bukankah Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah? Ya Bukan para sahabat ini adalah bawahan-bawahan Rasulullah Tapi Rasulullah tidak pernah memberikan satu jarak antara beliau dengan para sahabat Maka disebutnya pun bukan murid Bukan bawahan Tapi apa? Sahabat Masya Allah Jika ingin meniru Bagaimana gaya Rasulullah bisa? Kecil-kecilan Mungkin kalau teman-teman Ayah anda, bunda Punya yang di rumah itu namanya pekerja Apa itu namanya supir? Mungkin Tidak Tidak salah kalau mengatakan janjian ya nanti dengan supir saya Kenapa harus bilang dengan supir saya? Bilang saja janjian ya dengan teman saya yang suka ngantar saya Kan aman Mungkin di rumah ada satpam yang menjaga Kenapa tidak bilang mengatakan nanti datang ke rumah ada teman saya yang menjaga rumah saya Kalau ada yang selalu membantu di rumah Bilang saja nanti ketemu dengan teman saya yang selalu membantu rumah saya Menjaga rumah saya Membantu di rumah saya Kenapa harus ada perkataan Ini pembantu saya Ini karyawan saya Ini bawahan saya Tidak Rasulullah mengatakan semua Sahabat Kenapa? Ini cintanya Andai kata ingin meniru Ya secara batasannya itu adalah bawahan Tapi itu adalah teman Apa susahnya kita mengatakan teman? Rasulullah SAW mengatakan sahabat Sahabat Kenapa? Karena tidak ada jarak agar mereka mencintai dan menyayangi Rasulullah dengan indah Ini adalah gambaran Bahkan perkataan yang indah Kita cek Abu Bakar As-Siddiq Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Iya ketika pertama kaya dilantik menjadi khalifah Cek baik-baik sambutannya Puntan-puntan Andai kata ada orang yang diangkat menjadi pimpinan Baik itu RT, RW, sekelas apa saja Begitu disuguhkan mengatakan Sambutan untuk pimpinan yang terpilih Kira-kira sambutan perkataannya apa? Apa kira-kira sambutan perkataan pertama? Mungkin Terima kasih yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Mohon doanya agar kami bisa mengembang amanah ini Bagus itu, bagus Tapi kalau bunda, ayah, anda, teman-teman ingin bertanya Kalau Abu Bakar As-Siddiq Ketika pertama kali diangkat menjadi khalifah Bagaimana sambutan pertama kalinya di depan masyarakat Dengarkan baik-baik Melalui mimbar damai Indonesia Kita dengar bagaimana Abu Bakar ketika menyampaikan khutbah pertamanya saat dilantik menjadi khalifah Jawabannya Hai kalian semuanya Sesungguhnya Aku telah terpilih menjadi pimpinan Aku bukan orang yang terbaik diantara kalian Sudah tawadu Aku jadi pimpinan Bukan berarti aku ini adalah orang terbaik diantara kalian Banyak lebih baik daripada aku Ini tawadunya Abu Bakar As-Siddiq Inni wulitu alaikum walastubi khairikum Aku dipilih menjadi pimpinan Bukan berarti aku adalah orang yang terbaik diantara kalian Lihat lanjutkan Fa'in ro'aytumuni ala haqqin fa'inuni Apabila kalian melihat aku berada dalam kebenaran Berada di jalan Allah Maka bantu aku Ta'ati aku Fa'in asaituhu falatau'atan li'alaikum Jika aku berbuat maksiat kepada Allah Jalanku keliru Sekeluar daripada syariat Islam Fala ta'atan li'alaikum Maka engkau tidak wajib ta'at kepadaku Dan engkau tidak boleh ta'at kepadaku Ini perkataan Abu Bakar Saat beliau menjadi pimpinan Masya Allah Ati'uni ma'atau'atullaha fikum Fa'in asaituhu falatau'atan li'alaikum Ini kata-kata yang sangat indah Yang disampaikan pimpinan Setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq Dengan sambutan yang sangat indah Belum lagi kalau melihat bagaimana Umar Ibn Khattab Bagaimana Uthman bin Affan Sambutan-sambutannya Hampir mirip begitu Maka lihat Kalau Al-Quran mengatakan kalimat yang sangat indah Ati'ullaha wa'ati'ur rasul Lanjutkan Wa'ulil amri minkum Ingat Tidak mengatakan Ati'ullaha wa'ati'ur rasul Wa'ulil amri Stop Tidak disitu Wa'ulil amri Lanjutkan ayatnya Apa? Min kum Masya Allah Taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasulullah Dan taatlah kepada para pimpin Min kum Min kum itu dari kalian Yang mengatakan dua kalimat syahadat Yang selalu sholat Puasa Haji Sadaqah Sayang kepada muslimin muslimat Itu makna daripada dari kalian Ya'ni min kum Jazakum lakair Ala husnistimaikum Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Abi Maki Yang telah menyampaikan Betapa luar biasanya Sosok pemimpin Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara sifat Yang ditunjukkan oleh beliau Adalah jujur dan amanah Nah pemirsa Di segmen berikut Kita akan flex back Sedikit ke belakang Bagaimana Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga ada Nabi-Nabi terdahulu Yang memberikan contoh Teladan luar biasa Bagaimana menjadi pemimpin Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Yang dipersembahkan oleh Sarung Badimur Tentu sarung kita Masya Allah Terima kasih Masih di Damai Indonesia Aku Pemirsa Selain contoh Teladan Yang diberikan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Kepemimpinan itu Nah masih ada contoh-contoh Yang luar biasa Yang disampaikan Yang diberikan oleh Nabi-Nabi kita terdahulu Di antaranya Nabi Sulaiman Alaihi Wasallam Selengkapnya Akan disampaikan oleh Guru kita Ustadz Zaki Mirza Fadal Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Baik Kerajaan Tidur di atas Tidur di atas Dan pada pemimpin-pemimpin yang lain Seperti Nabi Ibrahim Nabi Musa Dan tentunya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya namanya Rasul Namanya para Nabi Kan imannya tidak seperti kita ya Imannya Nabi dan Rasul itu Al-imanu yazid walayangkus Imannya para Nabi dan Rasul itu Naik terus tuh bu Tiap hari terus Levelnya ke upgrade Gak pernah turun Beda sama kita Kita ini kan imannya Al-iman yazid walayangkus Jarang naik Seringnya Tupaham udah Kalau iman lagi turun Lupa sama Allah Betul ya Tapi kalau lagi susah Ama mau mati Baru ingat Allah Tuh manusia Dibenturin dulu Dijoditin dulu Baru ingat sama Allah Makanya Kita belum pernah dengar Ada Nabi dan Rasul Menjadi pemimpin Suatu hari datang kepada Allah Bilang gini Ya Allah Saya capek jadi pemimpin Saya resign aja dah Ya Allah Saya mundur jadi Nabi Jadi Rasul Ada gak yang begitu Kagak Seperti yang guru kita sampaikan Pemimpin yang ideal itu Pemimpin yang istiqamah Dalam kebaikannya Bapak Ibu yang berbahagia Yang dimuliakan oleh Allah Dan setiap pemimpin Pasti Allah uji Nabi Musa Alayhi salam Diuji berhadapan dengan Raja yang betul-betul Zolim Bengis Jahat Siapa? Fir'aun Kemudian Nabi Ibrahim Alayhi salam Dihadapkan pada Raja siapa namanya? Raja Jamrud bu Oh Namrud Raja Namrud bin Kan'an Oh berat Masya Allah Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak tanggung-tanggung Beliau seorang pemimpin Dihadapkan dengan Pamannya sendiri Siapa namanya? Abu Lahab Abu Jahal Abu apalagi? Abu Gosok Dan abu-abu yang lainnya Tidak tanggung-tanggung Allah uji dihadapkan Pada saudaranya sendiri Pada pamannya sendiri Bahkan Allah Torehkan dalam Satu surat yang begitu indah Al-Lahab Tabat siyada Abi Lahabiu Wattab Dari semua Kepemimpinan itu Dua yang kita ambil Menjadi suri tauladan Nabi Ibrahim Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itulah kenapa Dalam tahiyat akhir Kita selalu menyampaikan Kado terindah Untuk dua pemimpin ini Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin Wa ala alis sayyidina muhammad Kama Sallai ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala alis sayyidina Ibrahim Kira-kira Kalau pemimpin yang ditakutin itu Ya Namrud Ya Fir'aun Yang dicintai ya Nabi Musa Dan Nabi Ibrahim Sekarang ibu Jujur Jawab ya Jangan ada dusta Antara kita Kira-kira Ibu kalau punya suami Suami kan pemimpin Di rumah tangga Betul gak Ibu mau pemimpin yang Kayak Raja Namrud Apa kayak Nabi Ibrahim Kayak siapa bu Kayak Nabi Ibrahim Pasti Tapi Nabi Ibrahim Istrinya dua Gimana kira-kira Setuju gak Yang pertama Namanya siapa Siti Hajar Yang kedua Siti Sarah Ustadz kok jadi kesitusi Itu ustadz omongannya Ada tiga hal Tiga poin Yang kita petik Hikmah Dari kepemimpinan Para Nabi dan Rasul Tiganya Biar gampang kita ingat Jadi tiga I Tiga apa Tahu diri Rendah hati Ingat mati Apal gak Tahu diri Rendah hati Ingat mati Pemimpin Kalau mau Dicintai Sama rakyatnya Kudu Tahu diri Tahu Apa bedanya Pemimpin Zaman sekarang Sama Nabi Yusuf Alaihissalam Nabi Yusuf Dulu Di penjara Dulu Baru Jadi pejabat Sekarang Jadi pejabat Dulu Baru Ngomongnya Jangan nafsu gitu Biasa aja Pemimpin zaman dulu Kalau dikasih jabatan Dikasih kursi Baru Mengamalkan Ayat-ayat Allah Pemimpin zaman sekarang Lagi nyari Kedudukan Jabatan Rajin Ngamalin Ayat kursi Udah Dapet kursinya Lupa Ayatnya Bener gak bu Pemimpin yang tahu diri Dia bakal mikir gini Ya Allah Saya nih kan Dulu gak ada Sekarang ada Allah pilih Jadi pemimpin Maka sebagaimana Yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihissalam Dalam hadis Yang diruatkan oleh Imam Bukhari Setiap kita Akan ditanya Nanti di akhirat Atas apa Yang kita Pimpin Gak usah jauh-jauh Mata yang mimpin Siapa Kita Orang lain bukan Bukan Nih tangan bergerak Yang mimpin siapa Kita Mimpinnya dari mana Dari otak dulu Bu Makanya yang paling penting Ini kan kepala Betul gak Ya Karena yang memimpin Allah akan minta Pertanggung jawabannya Nanti di akhirat Atas apa yang kita Pimpin Termasuk Pemimpin Negara Ingat Ada ayat yang kita Hafal bunyinya apa Fama Ya'mal Misqa Lazaratin Khaira Yara Wama Ya'mal Misqa Lazaratin Silahkan Hakim Mau disuap Boleh Fakta diputar Balikan Silahkan Jaksa bisa disogok Hukum bisa dibeli Betul gak Tapi ingat Allah sudah menanti Di hari pembalasan Maliki Yaumiddin Mudah-mudahan Kita semua Berdoa Pemimpin kita Yang akan dilantik Esok hari Pemimpin yang amanah Dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Ustadz Zaki Mirza Yang telah melengkapi Temasi yang hari ini Di segmen kedua Paling tidak menjadi evaluasi Dan juga perlindungan Bagi kita Minimal Menjadi pemimpin keluarga Untuk Mawas diri Dan ingat mati Nah itu menjadi Patokan tersendiri Buat kita Nah Pemirsa kita akan Perdalam materi Yang menarik ini Di sesi Tanya jawab Namun sebelumnya Ustadz Zaki Mirza Sudah bersiap-siap Untuk berbagi berkah Kepada para jamaah Bersama Luwak White Coffee Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Oke Alhamdulillah Hirobil Siapa yang mau Kebahagiaan berkah Angkat tangan Yang mau kebahagiaan berkah Siapa Insya Allah Semuanya berkah Dunia akhirat Baik Kebetulan di kesempatan Yang mulia ini Pemirsa Damai Indonesia Kita akan berbagi berkah Dari Luwak White Coffee Dari mana Bu Luwak White Coffee Satu orang jamaah Yang akan beruntung Tentunya setelah Bisa menjawab Pertanyaan Dari saya Terkait dengan Tema kita hari ini Pak Ustadz Hadiahnya berapa Wih gak main-main Hadiahnya sebesar Satu juta Rupiah Ada yang mau Mimpi kali ya Baik tapi jangan lupa Ntar yang udah dapet hadiah Jangan lupa Potong Potong apa Oke saya akan bertanya Nanti jamaah Silahkan yang mau menjawab Angkat tangan Saya tunjuk Maju ke depan Dan saya akan serahkan hadiahnya Siap Oke Siap angkat tangan Tapi jangan tinggi-tinggi Angkat tangannya ya Ini udah siang Oke pertanyaannya Nabi siapakah Yang memiliki Kekuasaan Yang tidak pernah Dimiliki oleh Nabi Dan pemimpin lain Di dunia Yang kekuasaannya Meliputi Manusia Jin Hewan Termasuk Semut Yang sudah tadi Saya bahas Ayo Siapa Bismillah 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 Ini yang paling depan nih Masya Allah Ibu-ibu Ntar ya Insya Allah ya Oke Tadi pertanyaan udah denger ya Oke Kira-kira apa jawabannya Kita dengerin dulu jawabannya Bismillahirrahmanirrahim Jawabannya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Alayhis Betul gak bu Betul Setuju Alhamdulillah Berkah Satu juta rupiah Alhamdulillah Kita serahkan Dalam bentuk Seperti ini Nah ini ada Ucapan terima kasih Dari Luwak White Coffee Sebesar Satu juta rupiah Jangan lupa Potong apa nih Pajak Potong pajak Mudah-mudahan berkah Membawa bahagia dunia akhirat Terima kasih untuk Luwak White Coffee Mudah-mudahan jadi manfaat Untuk kita semua Dan kita doakan Rezekinya jadi manfaat Oke Pemirsa Dama Indonesia ku Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah yang mau lewat Satu ini Terima kasih Pemirsa masih di Dama Indonesia ku Menjadi pemimpin yang dicintai Atau ditakuti Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini Nah di sesi ini Segment ini Kita akan buka Sesi tanya jawab Kami persilahkan Pertama ada Ananda Siti Nur Khadija Dari mahasiswa Unisma ini ya Yang nanti akan dijawab oleh Guru kita Ust. Abimaki Silahkan Boleh berdiri Dan diajukan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Micnya boleh didekatkan lagi Oke Perkenalkan nama saya Siti Nur Khadija Asnati Mahasiswa agribisnis Dari Unisma Bekasi Izin bertanya Ust. Jadi bagaimana Peran seorang pemimpin Yang mengedepankan Cinta dan rasa hormat Untuk membangun lingkungan kerja Yang produktif dan harmonis Dibandingkan pemimpin Yang menggunakan Rasa takut Untuk mengontrol timnya Ust. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa dipahami Ust. Abimaki Jadi pertanyaannya Bagaimana dengan Dua karakter pemimpin ya Dengan pemimpin Yang mengedepankan kecintaan Untuk membawahi bawahannya Dan bagaimana dengan Pemimpin yang karakternya Ditakuti otoriter Begitu kali ya Kalau ini mungkin dosen killer Kalau ini mahasiswa Nah ini bagaimana Dua karakter pemimpin ini Silahkan Ust. Abimaki Boleh sambil izin Turun Ust. Ijin Biar lebih langsung Dapet jawabannya Ini pertanyaan Sangat luar biasa sekali ya Ada dua pilihan Dengan mengatakan Bagaimana ada Pemimpin Yang punya karakter Masya Allah Dikagumi Disegagani Karena mungkin Rasa cinta Kasih sayangnya Tapi ada pemimpin Yang karakternya Mungkin dikatakan Tegas Atau galak Atau bagaimana Sehingga ditakuti Pemimpin ini Harus memiliki Dua ini Tidak boleh Pemimpin Hanya mengandalkan Cinta Kasih sayang Cinta Kasih sayang Ataupun mengandalkan Galaknya Dan tegasnya Itu Harus dimiliki Dua-duanya Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Kata yang sangat indah Bahkan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah Walladhi Nama'ahu Ashidda'u Alal Kufari Ruhama Ubaynahum Punya yang namanya Syidat Atau tegas Iya Ketegasan ini Harus Dan diperlukan Iya Tapi kelembutan pun Harus Dan harus Dimiliki Ini gambarannya Jadi kalau mengatakan Mana harus dipilih Dua karakter ini Di antara dua ini Jawabannya Pemimpin harus memiliki Dua-duanya Hanya Harus tepat Dimana menyimpannya Iya Kalau kita sering mendengar Setiap kata-kata Ada tempatnya Setiap tempat Ada kata-katanya Itu kan Benar Kapan tegas Kapan penuh Dengan cinta Kasih sayang Seperti apa Tapi ingat Ketegasan pun Harus Berada Dalam dasar Kasih sayang Contoh Seorang dokter Ketika kata dokter Mengatakan Setelah diperiksa Diperiksa Dokter mengatakan Keputusan Ini harus diamputasi Punten Tegas Tegas Tegak Tegak Tapi kenapa Harus diamputasi Demi kesehatannya Demi kebaikannya Terkadang pemimpin Harus mempunyai Keberanian Seperti itu Ketegasannya harus ada Apapun resikonya Iya Karena apa Pemimpin Harus memiliki Dua sifat ini Jadi kalau dikatakan Harus milih Di antara satu dan dua Tidak Kenapa Karena pemimpin Harus memiliki Dua sifat tersebut Iya Kenapa Harus takut Kenapa Harus Apa namanya Takut Ketika melihat Sesuatu Padahal Itu benar Tidak Punten Ada satu cerita Umar Ibn Khattab Kalau ada Para pemuda Anak-anak sedang duduk Lalu Umar Ibn Khattab Berjalan Itu pasti Anak-anak itu Pada lari semuanya Bubar semuanya Takut semuanya Kenapa Umar yang lewat Dikabarkan ada Anak-anak remaja Sedang berkumpul Tiba Umar Ibn Khattab Lewat kesana Semua anak-anak Bubar Dan lari Lari semuanya Tiba-tiba Ada yang tidak lari Siapa disitu Abdullah bin Zubair Iya Abdullah bin Zubair Tidak berlari Dia duduk aja gini Lalu kata Umar Ibn Khattab Kamu tidak lari Seperti teman-temanmu Jawabannya Ya amir lomuminin Jalanan luas Engkau lewat Kami pun tidak ketabrak Dan kenapa harus aku lari Karena apa Karena aku gak punya salah Apa yang harus lari Kata Umar Ibn Khattab Mengatakan Inilah cara didikan Orang tua yang hebat Kenapa Menyatakan kata-kata Tidak pernah takut Ketika menghadapi sesuatu Kalau dirinya benar Pimpinan pun Galak itu Insya Allah Kepada orang yang salah Tapi kalau tidak Berada dalam kesalahan Dia punya cinta kasih sayang Berarti kalau ada satu pilihan Atau dua pilihan Mana yang harus dipilih Maka jawabannya adalah Pemimpin ini Harus memiliki dua sifat yang ada Tapi kalau dikatakan Pemimpin yang punya Galak saja Tanpa ada rasa cinta Cinta saja Tanpa galak Itu bukan Seseorang pemimpin yang didambakan Wallahu'alam Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Abimaki Atas jawabannya Tegas namun tidak menyakiti Tegas namun juga tidak Menyinggung Begitu ya Ustaz Abimaki Baik terima kasih Berikutnya kami persilahkan Untuk jamaah yang akan mengujungkan pertanyaan Ananda Fahri Rashad Silahkan Wah ini mahasiswa atau siswa ini Nanti akan dijawab oleh Ustaz Zaki Mirza pertanyaan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Fahri Rashad Siswa kelas 11 Dari siswa SMA Patriot Kota Bekasi Ustaz saya ingin nanya dong Bagaimana cara menarik Opini publik Dan bagaimana cara menarik simpati publik Sebagai seorang pemimpin Tanpa mengingmengi Janji yang belum pasti untuk ditepati Terima kasih Baik Agak-agak nyindir-nyindir nih pertanyaannya Aduh ini pinggir jurang Tapi ini dari karakternya Kayaknya udah calon-calon pemimpin Ustaz Zaki Masya Allah ya Ini calon pemimpin keluarganya sendiri nanti Minimal ya Baik silahkan Ustaz Zaki Mirza Guru izin guru Baik Bagaimana menarik opini Tidak hanya Dengan janji-janji ya Namanya Masyarakat Apalagi ibu-ibu ya Kalau ada Calon pejabat Datang ke satu kampung Suka ngasih-ngasih hadiah Ya Namanya rakyat Apa yang dikasih Kita ambil apa enggak ibu Tuh benar kan Ada yang ngasih beras Ambil gak Ada yang ngasih sembako Ada yang bagi duit Ada yang ngasih odol Ambil juga Waduh Ini namanya romusa Rombongan muka susah ini Sebenarnya sih Kalau kita lihat Leadership Kepemimpinan Para nabi dan rasul Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abi Maki Seperti yang saya sampaikan tadi Bagaimana Nabi Ibrahim Dengan Allah namakan Khalilullah Sang kekasih Allah Memimpin dengan Dengan hati Dengan apa bu Memimpin dengan hati Satu kuncinya Lilahi Ta'ala Kalau sudah memimpin Lilahi Ta'ala Yang dicari Bukan surga Yang ditakutin Bukan neraka Tapi yang menjadi Mimpi-mimpi dia Ridho'nya Allah Subhanahu Ilahi Antamaqsudi Waridho Kamatlubi Ini pemimpin yang ideal Makanya Kalau ada orang Yang Lagi nyari kursi jabatan Banyak janji-janji Ingat Janji itu Yang nagih Bukan cuma kita Sebagai manusia Yang dijanjikan Tapi janji itu Sesuatu yang menjadi Parameter Iman Seseorang Ibu tahu Ciri-ciri orang Munafik itu Ada berapa Tiga Wa kalan Nabiya Sallallahu Alayhi wasallam Baginda Rasulullah Beliau bersabda Ayatul Munafiki Salasun Ciri-ciri Orang yang Munafik itu Tiga Termasuk Pemimpin Yang masuk Dalam Kategori Munafik Daripada Munafik Mendingan Munaroh Betul gak Lebih solehat Apa ciri-ciri Orang yang Munafik Ayatul Kita sendiri Kita mah sebagai rakyat Cuma bisa ngedoain ya Bu ya Mudah-mudahan Kita dapat pemimpin Yang taat sama Allah Sayang sama rakyatnya Amin ya Rabbal Alamin Kalau memang Hukum itu Dia Tajam ke atas Dia juga harus tajam ke bawah Sebaliknya Kalau dia tajam ke bawah Dia juga harus tajam Ke atas Jangan kayak pisau ya Kalau pisau tajamnya kemana Wih Ke atas Ke bawah Tumpul ke atas Tajam ke Maksudnya apa Kalau udah yang nyolong Ayam rakyat Oh dua hari Masuk penjara Betul gak Ya Allah Berikanlah istiqamah Dalam hati Pemimpin Pemimpin kami Menjadi pemimpin Yang amanah Amin ya Rabbal Alamin Tidak hanya Sekedar Janji Janji Palsu Tapi janji Hakikatnya Bukan hanya Kepada rakyat Dan masyarakat Tapi janji Setiap pemimpin Hakikatnya Dia juga berjanji Kepada si abang Allah Ingat gak Kalau pejabat Lagi disumpah Disumpahnya pakai AP Masya Allah Dasat loh bu Kitab suci Gak tanggung-tanggung Sumpah pakai Al-Quran Berarti kalau Dia tidak amanah Dia ingkar janji Dia berbohong Dia berdusta Dia berhianat Dia menzolimi Berarti bohongnya Bukan hanya Kepada rakyat Tetapi kepada Sesuatu yang Sudah dia jadikan Sebagai sumpah Al-Quran Al-Quran Siapa yang menurunkan Berarti kalau Dia melanggar Janjinya Dia sudah melanggar Janji kepada Allah Subhanahu Inna nahnu Nazalna dhikra Wa inna Lahulahafizun Allah yang Menurunkan Al-Quran Jadi Kita berharap nih Bu Bu Masih pada hidup Ya Allah Kalau pun ada janji-janji Dari pemimpin kami Kuatkanlah hati mereka Untuk menjalankan Amanah Memenuhi janji-janjinya Amin Ya Rabbal Janji Bukan sekarang janji Janji Nantinya Juga harus Ditepati Lihat Bagaimana Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Memimpin dengan hati Yang namanya Memimpin dengan hati Rumusnya tadi Niatnya harus Lillahi Coba Kan setiap hari Kita ngasah niat kita nih Dalam setiap sholat Ya Subuh pakai niat gak? Niat Musalli fardo subhiroq Atayini Mustaqbilal kiblati Adaan Lillahi Zuhur Ada lillahi ta'alanya gak? Ada Asar Ampe isa ada gak? Kemarin nih Ramadan Abis terawih Ibu kan mau puasa tuh besoknya Pakai niat dong Nah waitu Saumagadin An ada Ifardi syahri Ramadana Hadihi Sanati Lillahi Kalau memimpin dengan hati Dan lillahi ta'ala Akhirnya Allah akan jadikan Satu negara Baldatun Toyibatun Warabbun Ghofur Satu Kalau pemimpinnya Taat kepada Allah Insya Allah Masyarakatnya penuh Dengan berkah Dan maslahan Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Amin 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 Terima kasih Ustaz Zaki Mirza Dan mudah-mudahan Kita semuanya Rakyat Juga terus Mendoakan Pemimpin kita Agar selalu Menjaga Dan menjalankan Amanah Yang diembannya Tetap bersama kami Di damai indonesiaku Ustaz Zaki Mirza Kami kembali Baik terima kasih Masih di damai indonesiaku Pemimpin yang dicintai Atau ditakuti Sebenarnya dua karakter Yang dibutuhkan ya Bagi seorang pemimpin Dia tegas Tapi dia juga Menyayangi Begitu Ustaz Zaki Mirza Nah kita akan Perdalam lagi Tema yang menarik ini Di sesi tanya jawab Kami persilahkan dulu Untuk Akhina M. Alvin Yang akan dijawab oleh Ustaz Abimaki terlebih dahulu Silahkan Akhina M. Alvin Boleh berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Fahri Dari SMA Patriot Bekasi Pak Ustaz Saya ingin saran dari Pak Ustaz Bagaimana sih Agar kita Memiliki sifat-sifat Kepemimpinan Baginda Rasulullah Terima kasih Baik terima kasih M. Alvin Atas pertanyaannya Silahkan Ustaz Abimaki Subhanallah bagaimana Cara memiliki Sifat-sifat Kepemimpinan Seperti yang dimiliki Rasulullah Rasulullah Diangkat oleh Allah menjadi Nabi Tidak dadakan Tapi dipersiapkan Kalau dilihat Dari siroh Nabawiyah Masya Allah Rasulullah Dijadikan Nabi itu Tidak dadakan Tapi di perjalanan Yang cukup panjang Salah satunya Lahir tanpa pernah Melihat wajah ayah Kenapa Seakan-akan mengatakan Ya Muhammad Agar engkau tidak pernah Bersandar kepada ayahmu Cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah Kenapa Punten bahasanya Zaman sekarang Dipesantrenkan Di Halimatus Sa'diyah Kenapa Karena lokasi itu adalah Tempat yang Luar biasa Baik lingkungannya Bahasanya sangat bagus Kenapa Karena dari Bani Saat ini terkenal Lokasinya Bahasanya Sopan santunnya Punten Rasulullah Dari 0 tahun Dipesantrenkan Lalu setelah itu apa Pindah ke ibunya Ibunya wafat Di pangkuan Rasulullah Di usia Rasulullah 7 tahun Kenapa Ingin mengatakan Usia 7 tahun Rasulullah sudah diajarkan Kematian itu sudah sangat dekat Iya 7 tahun sudah diajarkan Tentang kematian Dan lalu Sampai kepada Pindah kepada Siapa kakeknya Siapa Abdul Muttalib Kakeknya adalah Orang yang Masya Allah nomor 1 Di kota Mekah Duduk di samping Kakeknya pimpinan Mekah Dan saat usia 7 tahun Sudah belajar Bagaimana cara menerima tamu Bagaimana cara menerima rapat Bagaimana cara Membuka Permasalahan Menyelesaikan masalah Di usia 7 tahun Sudah belajar 8 tahun Kakeknya wafat Kepada siapa Pamannya Pamannya Masya Allah Putranya itu 14 Banyak Lalu apa yang dilakukan Dia mengatakan Rasulullah SAW Bagaimana cara Membantunya Maka saat itu Sudah belajar Buntan tanggung jawab Apa ini paling hebat Rasulullah SAW Di usia 8 tahun Sudah menggembala Maka gembala Ini adalah Seakan bahasa Apa cuma gembala Padahal pendidikan Yang paling hebat Sampai Rasulullah SAW Mengatakan Mamin nabi'in Illa waro'ahul ghanam Tidak ada seorang nabi Kecuali semua pernah Menggembala Kenapa Buntan bahasanya Kuliahan gembala itu Belajar apa Satu Belajar teliti Iya Teliti Mana yang sakit Mana yang tidak Pimpinan harus punya Teliti Siapa yang sakit Siapa yang tidak Itu gambarannya Lalu yang kedua Ketika mengembala Harus punya cinta Kasih sayang Itu yang ada Iya Penggembala Bukan hanya teliti Bukan cinta dan kasih sayang Tapi apa lagi Masya Allah Dalam keadaan Menggembala Perlu kesabaran Iya Bukan hanya perlu kesabaran Tapi apa Ada ketelitiannya Ada kesabarannya Ada kasih sayangnya Dan Masya Allah Ada tafakurnya Itu ketika mengembala Sekarang apakah ada Jurusan kuliah Jurusan apa kuliahnya Saya jurusan kesabaran Tidak ada Jurusan apa Saya jurusan ketelitian Tidak ada Jurusan apa Saya jurusan Apa kasih sayang Tidak ada Tapi seorang nabi Itu dijadikan kuliahan Oleh Allah SWT Menjadi penggembala Maka tidak ada Seorang nabi pun Yang tidak pernah Menggembala Semua nabi pernah Menggembala Karena ini adalah Kuliahan pertama Kalau membawa 100 ekor kambing Pulang pun harus 100 ekor kambing Teliti Kalau misalnya pulang Jadi 101 Bukan untung Kambing orang masuk disitu Jangan untung Kalau misalnya ada yang sakit Harus tahu Ini belum kasih makan Masya Allah Ini pelajaran Jadi kalau mengatakan Apa yang harus dipelajarinya Lihat Kesabarannya Dan sabar ini Tidak ada orang langsung bisa sabar Tapi apa Tapi Belajar sabar Belajar teliti Belajar cinta kasih sayang Bukan hanya sekedar itu Tapi apa Tafakkur itu yang ada Setelah itu apa Rasulullah salallahu alaihi salam Diajarkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa Di usia segitu Jadi Tukang bangunan Puntan bahasanya Bagian apa Masjid yang indah ini Ada empat Satu Insinyur Yang kedua Yang ngontrol itu apa namanya ya Mandor Yang ketiga Yang nempel-nempelnya itu apa Tukang Lalu yang empatnya adalah Laden Laden itu Yang suka Ngaduk semuanya Atau ngangkut-ngangkut Kalau ditanya Rasulullah dari empat hal Ini bagian apa Bukan insinyur Bukan yang mandor Bukan yang tukang Tapi Rasulullah Yang ladennya Tapi kalau saya tanya Mungkin secara dunia Yang paling Yang paling banyak Uangnya Apa Insinyur Iya Tapi Kalau digambarkan Mana Yang paling hebat Semuanya hebat Semuanya berlaku Yang insinyur Jangan mengatakan Ucapannya Kalau gak ada saya Masjid ini gak jadi Kalau insinyur bilang gitu Punten yang namanya Mandor akan bilang Kamu gambar Kalau gak ada yang mandorin Mana jadi Kalau begitu Nanti yang tukang akan bilang Kamu mandor Ada insinyur Kalau gak ada yang nempelin Mana jadi Pun sama Yang namanya Laden Akan mengatakan Kalau gak ada aku yang ngaduk Yang ngangkut batu Gak bakalan jadi Maka inilah Digambarkan Kalau Rasulullah ini Diajarkan persatuan Dalam pembangunan Maka dikatakan Al-Islam Kalbuni al-Muslim Atau Al-Islam itu Kalbunyan Itu seperti bangunan Yang saling menguatkan Itu dari situ Rasulullah Lalu apa Rasulullah belajar berdagang Itu Kenapa Berdagang ini Bukan hanya sekedar berdagang Tapi komunikatif Ataupun Yang namanya apa Berbicara dengan indah Lalu apa Karena berdagang itu Menarik orang Jadi kalau dikatakan Bagaimana saya harus jadi pemimpin Lihat saja Poin-poin yang baru Saya disampaikan Dan terakhirnya Yang saya sampaikan Enak ketika diajak bicara Enak ketika ngobrol Itu jadi pemimpin Wallahu'alam Masya Allah Betapa luar biasa Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Telah menjalani Penggembelengan Atau pelatihan Yang bukan hanya Hard skill Namun juga Soft skill Yang beliau Diajarkan langsung oleh Allah SWT Berikutnya Kami persilahkan Ibu Hilmi Yang akan dijawab Ustadz Zaki Mirza Silahkan Ibu Hilmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Hilmi Dari Majlis Taklim Nurul Rohmah Desa Mangunjaya Tambun Ijin bertanya Pak Ustadz Bagaimana sikap kita Sebagai seorang pemimpin Yang dicintai Dalam menghadapi Konflik di internal Yang dapat mempengaruhi Hubungan dalam suatu organisasi Terima kasih Pak Ustadz Baik terima kasih Silahkan Ustadz Zaki Mirza Boleh langsung dijawab Ini izin ke bawah Boleh silahkan Baik Konflik internal Di organisasi ya Ibu yang nanya Saya lihat Kayaknya wajah-wajah bermasalah Kayaknya ibu Selalu ada konflik Kayaknya Ya Tadi beliau sudah Menyampaikan Al muslimu Lil muslimi Kalbunyani Ya suddu Ba'duhum Ba'doh Kita ini kan ibarat Bangunan ibu ya Harus saling menopang Satu dengan yang lainnya Coba ibu lihat Ketika ada Atasan Di satu kantor Harus ada bawahan Orang juga kan Pakai baju Begitu Bu Pakai atasan Kudu pakai Bawahan Sekarang ada bos Keren Dasi mantep Jas mahal Rambut kelimis Turun dari mobil Gak pakai bawahan Kira-kira Dilihatnya enak Apa enggak Kagak Ada yang bawahannya mahal Ngejahit Di taylor Gitu ya Tapi masuk kantor Gak pakai atasan Lah masuk angin Artinya Kita ini harus Saling kerjasama Prinsipnya ibu Sesama muslim itu Memang Kalau ada masalah Wasya wirhum Fil amri Duduk bareng Diskusi Tabayun Jangan saling Nyalahin Kita gak pernah Tahu Kadang Kita terlalu sering Over thinking Apa Bu Bahasa agamanya Suuzon Sering buruk Sangka Pemimpin Gak boleh merasa Paling bener Paling hebat Paling kaya Yang di bawah Juga gak boleh merasa Paling gak bisa Rendah diri Beda loh Antara rendah diri Dengan rendah Hati Rendah hati Harus Rendah diri Gak boleh Maka harus ada Saling kerjasama Boleh gak Pemimpin itu Sampai marah-marah Tegas boleh Tapi jangan sampai Lisan seorang Pemimpin Nyakiti hati Seorang bawahan Ibu Ngetok paku nih Ya Diketok kepapan Ibu cabut Itu pakunya Pakunya Kecabut Apakah gak Kecabut Tapi bekasnya Ilang Apakah gak Al kalamu Yang fuzumah Latang fuzuhul Ibar Ada sesuatu Yang bisa Menusuk hati Hati gak bisa Ditusuk pakai Jarum Betul gak Tapi ada sesuatu Yang bisa Nusuk hati Apa Nih Mulutmu Harimaumu Apalagi Kalau udah urusan Makhluk yang Model begini Bini Masya Allah Udah banyak Ngalah-ngalah Aja dah Sebagai pemimpin Rumah tangga Kalau Bini Lagi marah Lagi cerewet Kan belajar juga Dari organisasi Ya Kalau Bini Lagi cerewet Udah kita Mah mikirnya Gini aja Ya Allah Saya dari tanah Dibikinnya Dia juga Dari tanah Oh mungkin Dulu Bini Saya pas Dicitain Allah Dari tanah Sengketa Kan gitu ya Jadi adem Hati kita Sama sama orang lain Juga begitu Jangan fokus Sama jeleknya Ya gini-gini Saya mah dulu kan Pernah kuliah juga ya Aktif di organisasi Tadi beliau bilang Rasulullah itu Menamakan Sahabat-sahabat itu Dengan kalimat Sahabat Tidak dengan murid Karena sebaik-baiknya Bahasa itu Ya bahasa Sahabat Bukan bahasa Atasan Dengan Bawahan Baik Pemirsa yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Kita kalau sering Suuzon Akhirnya Terlalu sering fokus Sama kejelekan bawahan Kejelekan mitra Dalam organisasi Ingat Ada pepatah Yang bilang begini Segemuk-gemuknya Ikan Pasti ada Tulangnya Sekurus-kurusnya Ikan Pasti ada Dagingnya Sebaik-baiknya Suami Pasti ada Jeleknya Sejelek-jeleknya Istri Pasti Banyak buruknya Lah bagaimana Ustaz Iya ibu Sampai kurang adil Sejelek-jeleknya Bawahan Masih ada Baiknya Sebaik-baiknya Atasan Pasti ada Jeleknya Makanya Kalau ada masalah Jangan emosi Jangan Jangan Disimpen Kebangetan Nyimpen Marah Ujung-ujungnya Kayak bom Waktu Tinggal Nunggu Meleduknya Doang Jangan Heran Kalau ada Orang Sering Nyimpen Amarah Ujung-ujungnya Apa Setruk Asam Urat Sembuh Eh kolesterol Naik Betul Enggak Dimarah-marahin Dilepas Pakai emosi Jangan Disimpen Jangan Duduk bareng Musyawarah Cari Solusi Terbaik Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Baik Terima kasih Ustaz Zaki Mirza Nah Kita masih ada Satu segmen lagi Untuk sesi Tanya jawab Untuk itu Tetaplah bersama kami Di Dama Indonesia Kuh Usai jeda Kami kembali Terima kasih Pemirza Masih di Dama Indonesia Kuh Kali ini Saya bersama Jamaah Yang insya Allah Ini calon Pemimpin Pemimpin Bangsa Masya Allah Nah Saya akan Bertanya Kepada Jamaah Sebelum Ini salah satu jamaah Juga akan Mengajukan pertanyaan Bersama Ukti Anindita Boleh berdiri Oke Anindita sebelum Mengajukan pertanyaan Nanti akan dijawab oleh Guru-guru kita Saya akan Temu tanya Lebih dahulu Anindita Ngomongin pemimpin Pernah gak Anindita Menjumpai pemimpin Yang pokoknya Saya gak mau tahu Pokoknya kerjain Ini tugas Ada gak seperti itu Ada Nah terus Sikapnya Anindita Gimana Waktu itu Saya menyikapi Sikap tersebut Dengan Yaudah deh Terserah dia Mau gimana Karena saya Menghindari Adanya perdebatan Yang dapat Memicu Adanya Ketegangan Di dalam situasi Tersebut Sehingga Membuat Kita tuh Menjadi Retak Masya Allah Ini salah satu Cara untuk Menghindari Konflik Masya Allah Oke silahkan Anindita Dia juga Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Perkenalkan Nama saya Anindita Kortia Kairunisa Dari sekolah SMA Patriot Bekasi Izin bertanya Ustaz Kira-kira Apa saja Upaya-upaya Yang dapat Dilakukan Oleh seorang Pemimpin Supaya Ketegasannya Tidak menjadi Suatu hal Yang dibenci Atau ditakuti Terima kasih Masya Allah Ini menarik Pertanyaannya Ini jangan-jangan Aktif di OSIS Iya Kebetulan Saya anggota OSIS Masya Allah Baik terima kasih Untuk duduk kembali Bagaimana ini Ustaz Zaki Mirza Terlebih dahulu Untuk menjawabnya Silahkan Ustaz Jadi tadi Pertanyaannya Bagaimana Ketegasannya itu Tidak menjadi sebab Justru dia Ditakuti Oleh para Jamaahnya Atau masyarakatnya Sebenarnya Allah sudah Mengajarkan Ini punten gurunya Udu'u ila Sabi li rabbika Bil hikmah Wal mau izotil hasanah Wajadil hum Billati hiya ahsan Orang itu kan Sebenarnya Hakikat kita memimpin Kita mengajak dia Untuk ada di jalan Yang benar Benar secara Organisasi Benar secara Karangtaruna Benar secara Manajemen Dan lain sebagainya Insya Allah Aturan dan undang-undang Yang ada itu Pasti Bermuaranya Pada nilai-nilai Kebaikan dan akhlak Kan gitu ya Nah Supaya orang itu Kembali kepada Aturan yang sudah Diselesaikan Tegas harus Tegas harus Tapi dengan cara Udu'u ila Sabi li rabbika Bil hikmah Dengan kata-kata Yang penuh Dengan hikmah Ajak duduk bareng Terus dikasih pandangan Kenapa kok Kamu kemarin Bisa salah Ya salah Tempatnya manusia Al insanu makanul khotok Wanisyan Coba Bapak mau dengar Dimana kira-kira Kendalanya Kan nikmat Betul gak Ada cara dan metode Yang penuh dengan hikmah Gak langsung-langsung Oh Pecat ya Oh Gak ada lagi peringatan Langsung Pecat Nah itu caranya Tidak sesuai dengan Yang Allah tuntun Lihat baginda Rasulullah S.A.W Bahkan tidak hanya Kepada orang-orang muslim Kepada orang non-muslim Juga tegas Tapi dengan cara Yang baik Dengan cara Akhlak Itulah kenapa Disampaikan Bahwa akhlak beliau ini Akhlakul azimah Wa innaka La ala Khulukin azim Ciri-ciri Pemimpin yang Berakhlak azimah Apa Satu Dia mampu Menyambungkan Silaturahim yang putus Sebagai pemimpin Kadang Dia bilang Salam dari si A Padahal A Gak nyalamin Cuman karena Demi kebaikan Supaya akur sama si B Seolah-olah Mereka saling kirim salam Padahal enggak Yang kedua Seorang pemimpin itu Tetap baik Kepada orang-orang Yang pelit Berbuat baiklah Terhadap orang-orang Yang sekalipun ke kita Pelit Baik sama orang baik Biasa Yang luar biasa Baik sama orang Pelit Pemimpin yang berikutnya Yang pakai hati Lillahi ta'ala Wa'fu amman zolamak Maafkanlah orang-orang Yang pernah Menzolimimu Maafkan Beri dia maaf Sebanyak-banyaknya maaf Sehingga Allah Menurunkan berkah Untuk pemimpin itu Mudah-mudahan Bermanfaat Masya Allah Perlu dikuatkan hati kita Untuk memaafkan Orang-orang yang pelit Atau orang-orang yang zolim Ya Ustaz Orang yang zolim Masuk ke kabinet Misalnya kan Ini melipir-melipir lagi Baik Ustaz Abi Maki Mungkin bisa melengkapi Jawabannya Silahkan Ustaz Abi Maki Masya Allah Saya rasa sudah sangat cukup Apa yang disampaikan Ulur guru kita semuanya Ustaz Zaki Bahwa itu adalah Hal-hal yang luar biasa Ya Namun mungkin Ingin digambarkan Bahwa Sehebat-hebatnya Pemimpin Sebaik-baiknya Pemimpin Pasti ada yang Tidak menyukainya Iya Maka Coba Rasulullah Sallallahu Aduhissalam Bagaimana Rasulullah Menjadi seorang Pemimpin Sehebat apa Selembut apa Setegas apa Tapi Bukan hanya Bagaimana Membenci Rasulullah Tapi Berbagai macam Upaya Bagaimana Caranya Menjatuhkan Rasulullah Sampai diperangi Iya Sampai dihianati Sampai Dicemohkan Itulah yang ada Jadi kalau Dengan mengatakan Ucapannya Kalau kalimatnya Sudah siap Dengan kalimatnya Gambarannya Gimana ya Agar Pemimpin ini Untuk dicintai Sebenar-benarnya Ya seperti itu Tetap ada Orang yang tidak Menyenanginya Ada satu kalimat Yang sangat indah Diprotes Ali bin Abi Talib Oleh orang-orang Sekelompok Dengan Matan Ali Sejak kamu jadi Pemimpin Ini jadi kacau Negara ini Tidak seperti Waktu Usman bin Afan Memimpin Tidak waktu Seperti Umar bin Khotob Memimpin Tidak seperti Abu Bakar Ketika memimpin Tapi Saat Engkau memimpin Kenapa Negara ini Jadi seperti ini Mungkin Harusnya marah Ali bin Abi Talib Dengan pertanyaan itu Tapi Ali bin Abi Talib Senyum Ya iyalah Negara Jadi kacau Saat aku jadi Memimpin Pantes Kenapa Waktu Usman bin Afan Jadi pemimpin Waktu Umar bin Khotob Jadi pemimpin Waktu Ali bin Abi Talib Jadi pemimpin Masyarakatnya Seperti kami Tapi Begitu aku jadi Pemimpin Negara kacau Karena masyarakatnya Seperti kalian Itu gambarannya Dibalikin Jadi kalau dengan Mengatakan Ucapannya berarti Masyarakat pun Harus memohon Kepada Allah Agar diberikan Pemimpin yang baik Iya Dan pun Pemimpin pun Berdoa kepada Allah Semoga diberikan Masyarakat yang baik Itu gambarannya Dan terutama Yang paling indah lagi Tawadu Ini yang paling indah Karena Rasulullah S.A.W. Kenapa Sampai didengar Oleh siapapun Ya Sampai ke bawahnya Karena Rasulullah Ini memiliki sifat Tawadu Mana buktinya Tidak ada Dalam Al-Quran Nabi Yang mendapatkan Gelar Warofa'na Laka zikrak Allah ini mengangkat Rasulullah Di atas Gala-galanya Iya Kenapa Karena ketawaduannya Maka Rasulullah Mengatakan Setiap orang bertawadu Allah angkat derajatnya Orang tawadu Angkat derajatnya Puntan saya tanya Ibu bapak Pernah ada yang bilang Mengatakan Saya suka sama abang Saya senang Bersahabat sama abang Kenapa Karena abang itu sombong Ada yang begitu Tidak ada Justru kalau ada orang sombong Kita hindari Tapi kalau orang tawadu Kita makin cinta Ingat Masyarakat Akan sangat Mencintai Kepada pemimpin Yang tawadu Ini adalah kuncinya Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Tabimaki Ustaz Zaki Mirza Atas taus yang disampaikan Di siang hari ini Di akhir segmen Nanti kita akan berdoa Bersama-sama Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Baik Masya Allah Pemirsa Tidak terasa Kita sudah di penghujung Acara Damai Indonesia Dan bagi Anda Yang ingin menyaksikan Tayangan ulang kami Anda bisa membuka Website kami Di DamaiIndonesiaku.id Akhirnya Saya Mohon Sofian Mengucapkan Terima kasih Acara ini Dipersembahkan Oleh Sarung Wadi Morton Sarung kita Dan didukung oleh Luwak White Coffee Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari sama-sama Kita berdoa Astagfirullahaladzim Wa atubu ilayhi Min jami'il ma'asi Wa dhunub Ya Rabbana Antal qawi Wa nahnud du'afa Antal ghani Wa nahnul fuqara Ya Rabbana Nawir kulubana Binuri hidayatik Kama Sama-sama kita baca Rabbana Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil Akhirati Hasana Wa kina Azaban Nar Bifadli Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi Rabbil 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 Alamin Billahi Taufiq Walhidayat Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh